Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ saat ini masih menjadi persoalan, termasuk di Kabupaten Kapuasulu. Perlu sinergitas bersama untuk menangani persoalan sosial tersebut. Tidak berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ saat ini menjadi satu di antara persoalan sosial di Kabupaten Kapuasulu. Satuan Polisi Pamung Praja saat Pol PP Kabupaten Kapuasulu mengaku sempat mengamankan beberapa ODGJ dan ditempatkan di rumah singgah, namun kemudian dilepaskan kembali karena saat Pol PP hanya mengamankan. Diperlukan sinergitas pihak terkait untuk menangani persoalan ini, terutama dari dinas sosial. Ya memang untuk ODGJ, Kabupaten Kapuasulu memang katakan tidak begitu banyak, tapi juga mengambu dan meresahkan di jalan beberapa orang yang memang sering kita amankan, tapi dilepaskan kembali. Karena memang tugas dan fungsi ODGJ di dinas sosial, Pol PP hanya mengeksekusi, mengamankan dan ditempatkan di rumah singgah. Di rumah singgah itu sudah kewendangannya di dinas sosial, bagaimana untuk kemudian lanjutnya itu di dinas sosial. Jadi pada prinsipnya, OBP selalu siap mengamankan jika diminta dari pihak sosial, karena tugas dan fungsi ODGJ itu di dinas sosial. Karena dianggap mengganggu ketertiban umum, maka pengamanan ODGJ penting dilakukan, sehingga tercipta situasi aman dan nyaman di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Kapuasulu, Kontributor YTV, Rofi Andila mewartakan. Dari Kabupaten Kapuasulu,